Gelandang PSS Jonathan Cantilana gabung Timnas Palestina di FIFA Matchday Gelandang PSS Leman Jonathan Cantilana mendapat panggilan membela Tim Nasional Palestina, bersama 22 pemain lain, Jonathan dipersiapkan menghadapi FIFA Matchday edisi Maret tahun 2023. Timnas Palestina dijadwalkan melawan Bahrain pada FIFA Matchday kali ini, laga tersebut akan digelar di Kandang Bahrain pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Selamat Jonathan Cantilana atas panggilan Anda ke Tim Nasional Palestina, semoga Anda akan mencapai kesuksesan besar untuk FIFA Matchday, tulis PSS Leman via akun Instagram resmi klub, Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Sinyal transfer PSS Leman, CLBK Back Bayangkara? PSS Leman mulai bergerak mencari pemain baru untuk musim depan, beberapa nama pemain sempat dikait-kaitkan dengan PSS Sleman. Terbaru adalah sosok back tengah Bayangkara FC, Ashrak Gufron yang ingin dipulangkan PSS Sleman. Ashrak Gufron pernah berseragam PSS Sleman ketika Liga 1 2018-2019. Namun di awal musim Liga 1 2022-2023, PSS Sleman melepas Ashrak Gufron ke Bayangkara FC. Karena ingin menambah kekuatan di pertahanan, PSS Sleman berusaha memulangkan kembali Ashrak Gufron. Bukan hanya Ashrak Gufron saja, PSS Sleman juga dikait-kaitkan dengan sang mantan yaitu Irfan Jaya. Rumor PSS Sleman ingin mendatangkan kembali Ashrak Gufron dapat diketahui melalui akun Instagram at pasukan Dot Ngapak pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. PSS Sleman wangsitnya ingin memulangkan Ashrak Gufron musim depan san, tulis akun tersebut. Peluang PSS Sleman mendapatkan Ashrak Gufron tentu cukup lebar, menit bermain bisa menjadi iming-iming PSS Sleman untuk memulangkan Ashrak Gufron. Mengingat Ashrak Gufron mini mendapatkan menit bermain di Bayangkara FC, tercatat baru tampil selama 7 pertandingan Bayangkara FC musim ini. Menarik dinantikan apakah PSS Sleman benar-benar mendatangkan kembali Ashrak Gufron untuk musim depan.